Kita beralih ke informasi lain, usai berkendara dengan cara ugal-ugalan sebuah mobil SUV berplat nomor organik polisi ini berhasil dihentikan anggota lantas Polres Bogor yang tengah bertugas. Iya, ketika diperiksa pengendara ternyata bukan anggota polisi, melainkan remaja berstatus pelajar. Kejadian ini kemudian viral di dunia maya. Inilah video detik-detik penghentian paksa sebuah mobil SUV yang belaju ugal-ugalan di jalur puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Layaknya mobil dinasti polisian, mobil ini memiliki plat nomor khusus. Namun kecurigaan muncul saat petugas melihat pengendara ternyata bukanlah anggota polisi, melainkan seorang remaja berstatus pelajar. Saat diperiksa pengendara bernama Kevin Kosasi, warga BSD Tanggerang mengaku, sengaja membuat plat nomor palsu di pinggir jalan. Selain ingin mendapat perlakuan spesial di jalan, ia juga mengaku ingin terlihat gagah demi menarik pasangannya. Berarti bisa dikonfirmasi itu palsu ya? Untuk plat nomornya dan surat-suratnya sudah kita amankan, sudah kita sita, sementara kita masih menyelidiki lebih lanjut. Tapi untuk pengakuan awal memang plat nomor tersebut tidak sesuai dengan peruntukan dan dia membuat di pinggir jalan. Sementara ini pihak Satlatas Polres Bogor mengenakan dua pasal pelanggaran naulitas kepada pelaku. Selain pelanggaran garis median jalan, Kevin juga kedapatan mengubuti tanpa sabuk pertama. Peristiwa yang kemudian viral di media sosial membuat Mabes Polri akhirnya buka suara terkait kasus ini. Setelah dilakukan penindakan, selanjutnya pihak Mabes Polri juga akan menyelidiki asal-usul kendaraan. Termasuk menelusuri dan pencarian keterangan pada bagian staf logistik Polri. Hal yang pertama sudah dilakukan adalah penindakan. Penilangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh persangkutan. Kemudian hal-hal yang lain mengenai nomor polisi dan pengendara itu sudah kita dalami saat ini. Benar bukan mobil polisi atau dimakai plat saja atau gimana? Ya, kita masih dalamnya ya, sehingga kenapa kemudian nomor polisi itu bisa digunakan di kendaraan tersebut. Selain berplat nomor khusus saat dihentikan, pengendara mobil Kevin Kosasih juga sempat menunjukkan STNK berlabel Mabes Polri yang berlaku sejak 20 Maret 2019 hingga 19 Maret 2020. Yedi Junghana, Dinanjar Hanggarawan, melaporkan untuk NET.